Jadi setiap aktivitas yang ibu kerjakan Sepanjang mengingatkan kita dengan Allah Disebut dengan zikir Baik, misal Saya beri contoh Baca Quran Itu disebut oleh Quran sebagai zikir Jika ibu sedang baca Quran Itu aktivitasnya disebut dengan zikir Ditemukan di Quran surah ke-15 Ayat 9 Posisi paling kanan di pertengahan Inna nahnu nazzalna zikra Wa innalahu lahafidhon Quran surah ke-15 ayat 9 Sungguh kami yang telah turunkan Al-Quran Sebagai zikir Jadi kalau anda sedang baca Quran Itu anda sedang berzikir Saya ulang ya Kalau ibu sedang baca Quran Itu sedang apa? Berzikir Tapi tolong dari sebawahi dulu Zikir aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah Kalau ibunya baca Quran tidak ingat Allah Berarti ibu tidak sedang zikir itu Baca Quran yang baik itu ketika dibaca Bacaan kita mampu mengingatkan kita dengan Allah Bila selesai sini Baik Misal menghafal Quran Itu juga bagian dari zikir Di orang-orang yang suka menghafal Quran Maka Masya Allah Itu langsung disebut oleh Quran Berbeda dengan yang cuma baca Empat kali kemuliaannya lebih besar dibandingkan dengan yang cuma baca Saya ulang Empat kali lebih besar dibandingkan dengan yang cuma baca Bahkan disebutkan empat kali dalam satu surah Surah 54 Al-Qamar Ayat 17 Ayat ke-22 Ayat 32 Dan ayat ke-40 Ayat 17 Ayat 22 Ayat 32 Ayat 40 Saya agak cepat ya Saya agak cepat ya Menghafal Quran Oleh Quran Aktifitasnya disebut sebagai apa tadi Zikir Artinya penghafal Quran yang baik Maaf ya Quran yang telah ia hafalkan Mampu mengingatkan ia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau ibu menghafal Quran Atau putra-putrinya Hafalannya tidak membuat dia ingat dengan Allah Ada yang salah dalam hafalannya Ibu hafal salat al-ikhlas Alhamdulillah Minta dibacakan boleh Kul Wallahu Perhatikan Ada beda antara hafal dengan zikir Dengan hafal gilisan saja Kalau orang hafal dengan zikir Maka dia akan mengingatkan hafalan dimaksud Langsung tersambung kepada Allah Ketika lisannya mengatakan Kul katakan Hwa Allah ahad Hanya satu Tidak ada Tuhan yang lain Maka dengan ingat kepada Allah Lisannya tidak akan pernah mengatakan Tidak ada Tuhan lain selain Allah Mustahil Lisannya tidak akan mengatakan Semua agama itu sama Menuju pada Tuhan yang sama Cuman caranya beda-beda Karena yang dia hafalkan Menjadikan dia ingat dengan Allah Ada zikir disitu Mustahil dia katakan Tuhan punya anak Karena dia ingat ayatnya Lam yalid walam yulad Mustahil dia katakan Tuhan itu punya beragam Saling menguatkan Karena dia ingat ayatnya Walam yakundahu kufwan ahad Belas disini Jadi kalau misalnya Maaf ada diantara kita hafal ayatnya Tapi ayat itu tidak menjadikan kita Teringat dengan Allah Dan menjaga perilaku kita Ada yang salah Ada yang salah dalam perilakunya Saya teruskan Sholat Itu disebut puncak zikir Sholat disebut puncaknya Zikir Kenapa disebut dengan puncaknya zikir? Karena sholat itu ternyata Menggabungkan semua jenis zikir yang ada Sholat menggabungkan semua jenis zikir yang ada Pelan-pelan ya Misal Ibu setelah sholat baca apa? Istighfar kan? Kemudian ada subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar kan? Itu kan zikir Dalilnya ada di Quran surah keempat Ayat 103 kan? Jika anda telah tuntas menunaikan sholat Segera berfikir kepada Allah Maka ibu berfikir Bukankah kalimat subhanallah ada dalam sholat? Bukankah kalimat Alhamdulillah ada dalam sholat? Allahu Akbar ada dalam sholat? Istighfar ada dalam sholat? Ibu baca Quran dalam sholat ada gak? Ada Ibu menghafal Quran di sholat ada tidak? Ada Jadi semua jenis zikir itu ada dalam sholat Karena itu ketika Allah meminta kita sholat Itu sebetulnya meminta kita berfikir kepada Allah Ada di Quran surah ke-20 ayat ke-14 Quran surah ke-20 ayat ke-14 Pelan-pelan fokus ini Karena itu Ketika Nabi Zakaria memohon kepada Allah Dengan satu permohonan Yang menurut manusia mustahil Tapi beliau melakukan satu aktivitas Puncak dari semua zikir Yaitu sholat Ibu bayangkan Puncak dari semua zikir Ada orang doa saja Ada orang baca Quran saja Ada orang menghafal Quran saja Nabi Zakaria kemudian menggabungkan semua jenis zikir ini Dilakukan dalam sholatnya Apa yang terjadi? Malaikat kemudian turun-turun-turun menyampaikan berita Jangankan yang biasa Yang mustahil pun dikabungkan Yang mustahil dikabungkan Berita baiknya untuk kita Pelan-pelan Berita baiknya untuk kita Mohon maaf Nabi Zakaria Bermohon dulu kepada Allah Baru dikabulkan Umatnya Nabi Muhammad SAW Ditunggu dalam setiap waktu Setiap keadaan waktu sholat Ditunggu oleh Allah Mau minta apapun Sepanjang benar cara sholatnya Itu akan dikabulkan Itu ada di hadith Riwayat Abu Dawud Nomor hadith 649 Jika seorang hamba berkata dalam sholatnya Ya Allah Lihat kalimatnya Sekarang hamba ibadah sholat hanya untukmu Dan hamba punya persoalan sekarang Hamba mohonkan hanya kepadamu Lihat jawabannya Allah berfirman menjawab Ini perjanjian antara aku dengan hambaku Dan untuk hambaku Kalau benar ibadahnya Benar sholatnya Aku akan kabulkan apapun yang dia minta Baik Ibu baca Iyakan Abu Dawah Iyakan Astain Salat dalam keadaan apa Ruku atau sujud Berdiri Bukan ruku Bukan sujud Berdiri Nabi Zakaria Minta saat berdiri Kita minta saat berdiri Dan dijanjikan oleh Allah Kalau benar ibadahnya Maka dikabulkan Saya mau tanya Sholat apa saja yang dilakukan di rumah Kalau di masjid jelas Malaikat turun Jelas Sholat apa yang dilakukan di rumah Masya Allah Ada sholat rawatimnya Ada sholat tahanjud Masya Allah Kalau ibu sudah paham Dengan menunaikan sholat Malaikat banyak turun Kenapa tidak diikutkan Sholat-sholat itu Kenapa tidak diperbanyak Bahkan bagi seorang perempuan Saat tidak bisa ke masjid Sholatnya bahkan dilakukan di rumah Yang paling menarik begini Kalau kita sudah paham Kalau zikir ini Puncak zikir sholat Bisa menghadirkan banyak Malaikat turun Yang mungkin bisa memohonkan Kepada Allah ampunan Bisa memohonkan doa-doa Yang kiranya bisa dikabulkan Kenapa tidak diperbanyak Karena itulah Ummu Habibah Satu diantara Isra Sallallahu Sallallahu Sallam Ketika mendengar Nabi menyampaikan Kalimat sholat sunnah Beliau mengatakan Dalam dirinya Saya bertekad Tidak akan pernah tinggalkan sholat ini Selama hidup saya At-Tirmidhi Nomor hadis 586 Bisa juga ditemukan yang sebaliknya 586 471 Jadi ada beberapa redaksi 471 Ini sampai ke syuruknya Kemudian 586 Ini ke jumlah rokaatnya Ini umumnya Kemudian ditafsir lagi di Al-Bukhari Nomor hadis 812 Dari Ibn Omar Baik Saya sarankan Ibu lihat Untuk yang ini 586 Langsung Dengan 812 Supaya lebih mudah Saya bacakan hadisnya Siapa yang menunaikan Sholat 12 rakaat Yang mengiringi Sholat malam dan siangnya Sholat fardunya Pelan-pelan 4 rakaat sebelum kohor 2 rakaat setelahnya 6 2 rakaat setelah 8 2 rakaat setelah 10 10 rakaat setelah 10 rakaat setelah 10 rakaat setelah 10 rakaat setelah Berapa di mulai 12 Perhatikan kalimatnya Bunia lahu bihinna baitun fil jannah Kata Nabi Maka Allah akan berikan jaminan Selama konsisten Sampai dia wafat Akan dibangunkan Satu rumah untuknya di surga Satu rumah untuknya di surga Masya Allah Bukan hanya bisa mempercepat Terkabungnya doa Tapi Allah memberikan Yang lebih dari situ Sekarang perhatikan Kata Ummu Habibah Isinya Rasulullah S.A.W. Kata beliau Sejak saya mendengar kalimat itu Saya bertekad Tidak akan pernah meninggalkannya Selama hidup saya Ibu bisa gak bayangkan Istri Nabi Keluarga Nabi Paling dekat dengan Nabi Orang perempuan termulia Di surganya langsung Bersama Nabi Mendengar Nabi Mengatakan kalimat Salat sunnah Beliau katakan Saya gak akan tinggalkan Selama hidup saya Ada perempuan Bukan disini ya Bukan istri Nabi Tetangga Nabi juga bukan Bukan keponakan Nabi Tidak hidup di zaman Nabi Surga belum jelas Amalan berantakan Kisah menegangkan gitu kan Baik Jangankan salat sunnahnya Diberikan salat fardu Masih terlambat juga Dan Anda menginginkan doa Dijawab Balaikat turun Kemudian berbagai hal Dalam kehidupan Baik Ada yang sudah punya rumah Di surga? Belum Kalau Anda tahu Belum ada rumahnya Kenapa gak dibangun Dari sekarang? Bahannya kan dikasih Kalau Ibu gak dapat Tadi dua rokat sebelum subuh Berarti Ibu masih punya Sepuluh rokat setelahnya Kalau Ibu gak kumpulkan Dari haji ini Mohon maaf Barangkali bahan rumahnya Gak ada gitu Ya Allah sudah kasih Kenapa gak dibangun? Mumpul masih ada Waktunya Kalau sudah gak ada Susah nanti Ibu dapat delapan Ya lumayan lah ya Mungkin gentengnya belum ada kan Tapi lumayan gitu Oke Jelas sampai sini? Jadi poinnya Saya persingkat sampai sini Kalau rumah kita ingin selalu dihadiri oleh malaikat Maka hidupkan rumah itu dengan suasana zikir kepada Allah Yang paling mudah dilakukan Dan paling cepat mendatangkan malaikat Adalah salah satunya Perbanyak ibadah sholat Khususnya yang sunnah Terlebih bila ditunaikan Di mihrabnya Itu yang terbaik Yes?